Saat itu Ade Irma sedang digendong oleh ibu dalam keadaan penuh berlumuran darah dan yang sangat aku kagumi Ade sama sekali tidak pingsan dan tidak menangis Ade menanyakan kepada ibu mengapa ayah ditembak mama Segera ibu menyuruh aku bersama Opung dan Tante Mardiah bersembunyi kembali Kemudian mereka akan kembali karena ayah belum mereka temukan Ibu bersama Ade dan Saidi berangkat ke RSP Ade aku bersembunyi di kamar belakang Benar selang setengah jam setelah ibu pergi aku mendengar suara sepatu masuk ke rumah tetapi aku tidak tahu siapa yang datang karena tidak berani keluar Maka aku tanyakan para ajudan ayahku Bapak Hamdan Mansyur siapa mereka Yang dijawab olehnya bahwa mereka adalah rombongan prajurit Kodam Limajaya Pimpinan Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, KKO dan CPM Guntur Terima kasih telah menonton! Tepat pukul 6 aku dibawa ke RSP Ade bersama Opung dan Tante Mardiah yang juga terkena tembakan sewaktu menggendong Ade Di RSP Ade aku bergabung dengan ibu dan adikku Kutanyakan pada ibu di mana ayah Ibu hanya mengatakan bahwa ayah selamat tetapi belum tahu di mana Aku bertemu dengan Masya, anak Bapak Jenderal DI Panjaitan bersama dua orang keponakannya yang kukira adalah ayahku Lalu aku menangis Kira-kira pukul 6 lewat 30 ayah diambil dari tempat persembunyiannya oleh Kolonel Hidayat bersama Bapak Sunario Gondokusumo yaitu kakak dari ibuku dan seorang ajudan sumargono Ayah dibawa keluar dari rumah dengan bersembunyi di lantai mobil Sebelum dioperasi Ade yang sedang menerima transfusi darah melihat aku sedang menangis Ia bertanya Mengapa kakak menangis? Kakak jangan menangis Lalu Ade melihat pada ibu dan bertanya Mengapa ayah ditembak mama? Sudah dalam keadaan payah Ade masih cerdas dan ingat akan pemberondongan terhadap ayahnya Setelah menderita selama 6 hari dan keadaannya makin parah Ade meninggalkan kami Pada tanggal 6 Oktober 1965 pukul 22 untuk selamanya pulang kepadanya Menghadap Tuhan yang maha adil untuk menjadi saksi pengkhianatan G30 SPKI Tanggal 7 Oktober dengan digendong oleh ibu dan diantar oleh ribuan pelajar dan rakyat ibu kota Ade dikebumikan di makam blok P kebayoran Sebenarnya Ade diputuskan dikebumikan di makam pahlawan Kalibata Tetapi ayah dan ibu memutuskan di blok P saja Di tengah-tengah masyarakat Doa seorang ayah yang sangat mencintai dan mengasihi terhadap putri kesayangannya Ade Irma Suryani Nasution Anakku yang tercinta engkau telah mendahului gugur sebagai perisai untuk ayahmu Engkau mendahului kami semua menghadap Allah SWT dan semoga engkau mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Allah, ya Allah terimalah putri kami ini dengan segala kebaikannya Kami mengantarkannya dengan ikhlas mengembalikannya kepadamu karena engkau lah yang empunya Kami sekeluarga memanjatkan doa syukur kepadamu atas segala kebahagiaan yang jadi nikmat bagi kami selama dia ada di sisi kami Sekarang dia kembali kepadamu sebagaimana semuanya akan kembali kepadamu Amin